Halo semuanya, selamat datang di youtube aku, Nama Diana Di video kali ini, aku bakal memberikan kalian informasi mengenai Prilly, Latu Konsina Yang mengaku pernah gak punya job karena ada seseorang yang menghalanginya guys Nah penasaran gak dengan hal itu? Kalau iya sini-sini merapat, kumpul disini ya guys Sebelumnya, kalian jangan lupa buat subscribe channel aku dan juga klik tombol like-nya Terima kasih Jadi guys, berita kali ini datang dari pemain sinetron cantik Indonesia Yang bernama Prilly Latu Konsina Dirinya sendiri dikenal sebagai salah satu artis muda yang sukses Dengan banyak sinetron yang udah dibintangi Tapi baru-baru ini guys, dirinya mengaku pernah kehilangan job Karena seseorang dan menceritakan masa sulit yang pernah dia rasakan saat baru merintis karirnya di Indonesia Dia bercerita bahwa 10 tahun lalu, dia pernah dituduh mendompleng popularitasnya dengan seseorang Ada yang bilang jika dirinya tidak digosipkan dengan orang itu, maka dirinya gak akan bisa dikenal orang lain Namun karena ucapan itulah, Prilly bertekad untuk bekerja lebih keras Dan membuktikan bahwa dia tidak bergantung pada popularitas orang lain guys Dia jadi bertekad gak mau dikenal karena gosip atau dibasangkan dengan cowok manapun Karena dia ingin dikenal atas kerja kerasnya sendiri Lalu guys, dirinya juga bilang Biasanya di saat popularitas sinetron sedang tinggi Artis yang membintangi sinetron itu guys Akan mendapatkan banyak sekali tawaran iklan Namun tidak dengan dirinya saat itu Prilly mengaku guys justru tidak mendapatkan job iklan selama 2 tahun di tahun 2014-2016 Dia bilang gak ada yang menawarinya iklan atau job brand Dan ternyata saat itu ada satu manajemen yang menolak aktornya untuk bekerja sama dengan Prilly Alhasil dirinya pun kehilangan beberapa pekerjaan karena ulah oknum itu Kejadian itu pun bikin dia nangis guys Dan mengatakan bahwa beberapa iklan bayarannya sangat besar Dan dia sendiri bekerja juga untuk mencari uang Gimana guys pendapat kalian bisa komen di kolom komentar